Maka memang betul, atau bahkan itu bisa menjadi jungler. Ketika jadi jungler di tangan Kyrie, dia akan di head-to-head-kan dengan Buxia. So Buxianya tidak akan bisa melakukan invasi terhadap jungle. Aku suka sih. Pine Blow One untuk Onyx. Dia pick dulu, masih flexible pick. Yang memang mereka belum melihat marksman. Tapi yang belum dipetakan oleh Gifam adalah... Di mana Dairon dan di mana Fredrin dan juga sosok editnya, Profesor. Tentang kenapa aku masih cukup percaya kalau seandainya ini bakal ada di tangan dari Kyrie untuk Fredrin-nya. Dan dengan hadirnya satu sosok iritel. Ini bisa membawakan dua hero yang paling benar-benar comfort untuk cewek. Salah satunya adalah Brody. Dan tadi... Tapi Ixia. 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 Cewek, dia pernah bilang sendiri, jangan pakai Ixia. Dia bahkan pernah berstatement kalau Ixia ini... Sepertinya agak sedikit sulit untuk dimainkan scene kompetitif ke level MPR. Tapi untuk sekarang, ada armor breakernya. Ada penghancur dari physical defense-nya. Ada Dairon di tangan dari Boots. Berarti kemungkinan Boots yang akan memainkan Dairon ini dengan item defensif. Karena kalau misalnya dengan Ixia, mereka juga butuh seseorang yang ngedistraksi di saat teamfight. Yang itu Boots. Gak mungkin dari Kyrie. Karena Kyrie butuh banget, Profesor. Ada juga Momocan. Iya, betul banget. Wow, akhirat ada yang juga Ixia yang akan mewarnai game kedua kita. Geek Fam. Masih dengan Faramis dan juga Rafaela. Gruping playstyle yang akan dibawakan oleh Geek Fam. Apakah mereka mampu untuk menahan di game yang kedua? Atau ini akan disamakan tentunya skor satu sama di tangan Geek Fam. Dan sang landak mereka harus kehilangan dan merelakan game kedua mereka. Belum match point. Tapi mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Yang dimaksimalkan oleh cewek. Tapi Baloi tentunya masih akan cukup mengganggu. Dan Keyboy menjawab hal tersebut. Dengan poke damage yang tidak berhenti juga. Namun pergerakan dari Aboy disini. Yang masih menjadi misteri untuk pemain-pemain dari Onyx. Apalagi Sans yang akan lebih berfokus untuk menggunakan IMU-nya. Ke arah Netherrealm dari seorang Aboy. Empat quantum charge adalah gerakan agar Onyx bisa melakukan chasing ke depan. Dan juga escape ke belakang ketika nanti melakukan teamfight. Dan ini dia gerakan dari Sans yang membawa Wilderness Blessing. Agar nanti gerakan rotasinya di area river dan jungle bisa lebih benar-benar cepat. Mau main tabrak kah dari Onyx? Ya bisa jadi karena dia tadi kita lihat Aboy terlalu bermain dengan defensive. Di arah belakang gak kesampian tapi Nihil. Tidak boleh terlalu offside seperti ini. Di retribution didapatkan level final tapi dia bakal coba dikanyang. Bakal coba ditangkap. Dan untungnya masih ada Aboy yang berhasil melakukan coverisasi yang dengan sangat baik. Kyrie lagi dan lagi tercuri dari segi orange buff-nya Momo-chan. Tidak ada orange buff untuk Kyrie kali ini. Sementara perebutan turtle objektif ini yang akan menjadi satu hal yang penting untuk Onyx. Melihat adanya Aboy juga yang memang belum memiliki Netherrealm. Tapi Kyrie akan sedikit tertahan. Dari segi leveling-nya, Ben. Lagi dan lagi level 3 untuk Kyrie. Dan bahkan untuk ceweknya itu sendiri yang harus mau tidak mempenggunaan flicker. Di momentum yang sangat-sangat krusial. Dan Aboy yang dalam keadaan low HP. Walaupun lagi dan lagi Onyx berada dalam under condition. Kyrie level 3. Tapi setup menuju karat-karatnya. Onyx mengincar pemain-pemain lain dari Geek Farm. Agar tidak hadir di setup tersebut. Bakal lihat Baloisky bakal dipoking asal-asalan. Kenapa? Karena ketika Baloisky harus pulang. Dan bakal sus. Oh my god. Dinerweb terlalu terburu-buru atau tidak. Tapi yang pasti ini menyelamatkan dirinya. Dan bakal di rumah sana flicker telah dipelarkan. Boost terlalu sakit. Rampas karena dari Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan regroup. Dan bakal dipaksa dengan render limit dari Aboy. Diselesaikan dengan sangat cepat. Belumat dengan Bravo Award. Again and again. Retribution from Kyrie. Rasanya menyelamatkan hari dari Onyx. Tapi di balik itu semua Sans. Membuat pertarungan diarebaan top lane. Jadi lebih adil. Dua untuk dua. Ya tapi. Sepertinya kerugian karena memang Kyrie tumbang disini. Dengan adilas Insanity yang dibuka oleh seorang Luke. Memang Sans gak punya Netherrealm. Aboy masih memiliki chance tersebut. Karena tentunya meskipun dia berada di posisi yang cukup low. Dia masih punya satu jaminan. Untuk mempertahankan pemain-main dari Geek Farm di area objektif Turtle Land. Dan jatuhnya jadi menyamakan kedudukan untuk cewek. Karena dia kena pressure di early game di arah top lane. Tapi untuk Turtle tadi. Benar-benar bisa terjawab. EXP-nya pun sama untuk sekarang. 4-man rotation dari Geek Farm. Karena top lane sepertinya agak sedikit beresiko. Oh lihat. Oh where are you going Baloy? Meanwhile dia ada about top lane. And Lasse mendapatkan 1 poin kill kembali. 2 poin duplas diterapankan. Sisi dari Geek Farm mereka kehilangan 2 poin kill. Meanwhile Marky kagal ditangkap dengan adanya onward. Dan Baloisky dia benar-benar dihantam langsung oleh mantan punggawai janggurnya sendiri. Betul sekali. Kak Irie yang tidak akan melepaskan pandangannya dari Baloy disini. Sementara kalau kita memang melihat ada pertukaran satu untuk satu di bagian EXP lane tadi. Tapi yang pastinya juga. Kalau kita memang melihat pergerakan Kiboy yang sudah mulai agresif ke area bawah. Oh oh tapi dia final ward telah dikeluarkan cewek mencoba menyelamatkan dengan adanya Fulparan. Baloy. Mencoba mendapatkan 1 poin kill dari Baloy sekalipun gak berhasil. Memang the power of Vixia masih membutuhkan item. Tapi Marky terlalu offset. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Baloisky menyelamatkan the best thing yang bisa dilakukan. Hanya ada all healing disana Momocham. Tapi Bute kali ini bakal coba di press ordernya dari keberadaan dari Nile. Oke nampaknya nanggul disana berasa menutup pun. Abis strike ya for nothing. Kairi juga mundur karena tidak boleh terlalu terburu-buru. Terlalu sakit yang diberikan. Energy eruption masih belum ada stuck di tangan Kairi. Lihat atas kepalanya. Tidak ada stuck sama sekali untuk apprace ward. Profesor Dekobobo-chan. Nah ya hanya untuk penyimpan saja pressure one untuk di next team fight. Kali ini sementara Luke bakal coba dipukul mundur. Effect Terrified dari Suns kali ini. Memang tidak bisa untuk menumbangkan Luke. Tapi at least Onyx mereka tidak akan terlalu memaksakan untuk melakukan kontes di area turtle-nya. Sehingga melepaskan turtle yang kedua untuk Geek Farm. Ya klasik Onyx. Mereka kalau gak dapat objektif mereka gak bakal memaksain hal tersebut. Dan kali ini kita bisa melihat Geek Farm yang mendapatkan objektif. Namun perlu diingat juga kalau Onyx masih benar-benar lead dari segi poin secara objektif play-nya. Dan bahkan. Oh mereka memaksa cara belakang. Bahkan Aboi dengan masyarakat Abim Strike dan juga Purify di sana. Membuat Kairi mengurungkan niatnya. Masalahnya sekarang Baloi benar-benar mengganggu banget. Dari segi mini stun yang dimiliki oleh Baloisky. Plus dengan juga tarik ulur yang dilakukan oleh Aboi. Tapi Aboi efek terifat memang Onyx berkali-kali ke arah serangsa tapi but. Dia coba mau memaksa. Dia coba mau dan rev. Dan bakal purify game ini seluruh utility Aboi telah keluar. Membuat para pasukan dari Geek Farm mereka mendapatkan kerugian dari segi utility. Memang tidak ada poin kill. Tapi mereka mencoba untuk membalaskannya dengan ada turret di bottom line. Profesor ada juga memocat. Ya Luke disini ya. Dengan Last Insanity rasanya cukup perlu dipuas padai juga sih oleh Onyx. Karena kita melihat berkali-kali Luke mengeluarkan Last Insanity di waktu yang begitu tepat. Mencoba menjadi eksekutor untuk Geek Farm sendiri. Sehingga pemain-pemain yang sebenarnya masih bisa survive mundur ke arah belakang. Ditangkap oleh seorang Luke. Tapi kali ini pergerakan agresif dibawakan oleh Kiboy. Di area atas hanya memberikan space ke restoran cewek. Oke ternyata. Kavringa terhadap sosok dari seorang sas. Tengah randa yang terlalu dipuaskan. Terperangkap dan pulparas. Dikuaskan oleh cewek. Langkah suar ingat. Berhasil menambahkan dua poin kill. Niall where are going. Masih coba dipaksa. Cewek is coming up. A press wordnya. The Last Insanity. Duar bebek berhasil menghilangkan Kairi di depan sana. Dan joga dua poin kill from Marky. The Secret Whipen is coming. Marky sekali ini benar-benar menghantam dari sisi. Gold lead. Dan membalikkan keadaan keuntungan 700 gold difference. Dan lagi-lagi timing dari Last Insanity Profesor KB. Yang tidak diduga oleh Onyx sendiri. Karena memang appreciate what yang dibuka oleh Kairi. Emang berusaha untuk menumbangkan pemain-main gigang di area atas tadinya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana positioning dari Marky. Yang tidak tersentuh sama sekali. Plus turtle sebagai bonusnya. 2000 gold. Langsung leading jauh banget. Niall sekarang bahkan ingin melakukan invade. Karena jungle 5 lawan 5 team fight pun bisa terjadi. Oke, bakal coba dipaksa. Menuju karabu. Terus ada full barat. Demisnya tidak bisa dibendung. Berhasil menambahkan Malonjki. Tapi masa netherramp. Aboi tertangkap di depan sana. Tidak ada pun rebuy gaming lagi. Dan hilang. Dipalikan keadaan yang tadi sempat unggul mereka. Berhasil kehilangan dua poin kill yang membuat. 2000 gold udah dibayar 700 perak. Cicil dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Lama-lama menjadi bukit. Dan bahkan kita melihat Aboi yang tidak punya netherramp. Tidak punya purify. Membuat dia tentunya bisa terjebak di area sisi yang dimiliki oleh Onyx. Efek ton memang connect. Efeknya divert apalagi dari seorang Sans. Membuat cewek yang sudah membuka full barat. Ini bisa mengejar ke arah seorang Aboi. Ini ditambah ini kayaknya bakal hanya ada satu viraga armor yang pecah. Kembali ke arah top lane. Teritorial teamfight dari Onyx bagus banget. Dan itu menandakan kalau Onyx harusnya bakal melakukan teamfight secara tidak langsung di area yang sempit. Semakin sempit areanya. Semakin banyak sisi power yang bisa connect dari Onyx. Dan ini dia Nail yang sendirian. Tidak punya cover sama sekali. Oke disambah begitu saja. Masih ada Onyx bersama dengan Aboi terlalu jauh. Nail gak bakal bisa dipenung lagi. Dan bisa diselamatkan. Dan harus di cover dengan dan ikhlas. Tapi di arah full lane. Marky mencoba menukarin dengan ada sosok turret. Dan para pasukan dari Oli tidak melihat akan hal itu. Yang akhirnya membuat mereka kali ini kehilangan turret. Yang didapatkan oleh sosok Marky. The best thing menukar jungler mereka dengan inner turret. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan saat ini. Kompensasi yang bisa didapatkan dari Gifam. Adalah mencoba untuk melakukan split boost. Dari Marky disini. Ketika memang Marky masih unggul dari segi levelnya. Dibandingkan dengan cewek. Tapi ingat. Empat assist yang membuat cewek tentunya. Mampu untuk mendapatkan beberapa item yang dibutuhkan. Dan bahkan sekarang sudah mulai mengejar dari segi leveling. Tidak akan terlalu jauh dari Marky. Dan dengan adanya minimap yang perlu diperhatikan dari Onyx sendiri. Ini membuat Gifam mereka udah gak bisa menjalankan empat satunya. Kecuali memang Onyx akan memaksakan. Untuk melakukan team fight di area objektif lordnya. Iya tapi untuk sekarang. Karena Marky sudah memiliki Great Dragon Spear. Satu lagi tambahan movement speed. Dan juga holy healing. Mungkin akan bisa menjadi jawaban. Dari teman-teman Gifam itu sendiri. Tapi perlu dicatat juga. Lini depan dari Gifam tidak kalah kuat. Mereka ada export dengan viraga armor. Immortality juga ready. Nile dengan tubuh besarnya disana. Durability yang sangat kuat. Ditambah dengan heal up. Dan juga bagaimana long term condition team fight. Dari aboy. Apresward yang telah keluar. Tapi tidak ada IP yang dilakukan dan hilang. No power of retribution. Gifam berhasil bapukul mundur Onyx. Dan bahkan free lord for Gifam. Gifam tahu jawabannya. Tidak ada onur retribution. Tapi mereka akan mengadu osotnya. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Nile terlalu offside. Benduk ke arah belakang. Marky soalnya ingat. Benduk ke arah sus. Tapi lihat. Cover from Keyboy. Berhasil mendos permainan Marky. Membalikkan kembali keadaan. Yang sudah diungguli oleh Gifam. Oh my god. Dari CW. Masih bertahan. Dan bakar di depan sana. Tidak ada vulparan. Plus is anity for defensive. Loke. Tidak bisa memberikan damage. Dan bakar. Sus. Hampir saja berhasil membuat 1 point kill tambahan. Balance game dari combat. Mereka masih mau lebih. Tidak dikasih pulang. Maunya digoyang. Nile. Kali ini akan cuma dipaksa menjadi korban. Kekanasan Onyx. Lord. Hanya menjadi giveaway. Pertukaran 2 pemain. Untuk 3 kali ini. Dari Onyx memang kehilangan Lordnya. Tapi. Lihat Kairi. Masih bisa untuk sedikit lagi main time. Mencoba untuk melakukan clear cepat di area atasnya. Dan kalau kita ngeliat in game. Equipment by Dunia Games. Dari CW. Sudah punya Demon Hunter Sword. Dan bahkan dia sudah punya 1 buah ngeresengkut. Profesor Khabis. Ya on the way juga menunjukkan win of nature. Kali ini yang aku lihat dari tadi ya. Onyx melakukan over extend team fight. Mereka tahu persis kalau Geek Farm diajak team fight jangka panjang. Tidak bakal punya durabilitas lagi. Dari tambah dengan Netherrealm yang terlalu cepat tadi di poop up juga oleh Aboy. Membuka team fight secara tidak langsung di area Lord. Dan untuk sekarang Onyx paham betul gimana memancing agar team fight dari Geek Farm tidak bisa dalam keadaan jangka panjang. Marky yang ditargetkan ternyata. Geek Farm ini punya Rafaela loh. Itu yang ngebuat sebenarnya team fight grouping as a team ya. Dari Geek Farm ini kuat banget. Ketika dari posisi Kyrie memang terjebak. Tidak ada coveran. Dan Sans sebenarnya punya IMU ke arah Netherrealm. Tapi dia tahu posisi dari pemain-main Onyx lainnya masih terbilang cukup jauh tadi. Dan ditambah satu hal sih yang paling penting. Boots dengan lagi dan lagi physical defense break yang selalu dia berikan. Ini membuat Nihal sekalipun sudah pasti bisa ditumbangkan. Luke juga dengan Viraga Armournya gak bakal bisa bertahan dengan lama. Immortality sudah pecah dan alhasil. Untuk sekarang team fight jadi 50-50 lagi. Onyx yang tiba-tiba dan seketika mengembalikan gold dengan begitu cepatnya. 2.500 gold yang saat ini hampir semuanya benar-benar jadi comeback. Tapi satu hal yang aku lihat. Memang kalau misalnya aku melihat target ke arah Marky itu mereka lebih ke arah. Melihat kalau Marky tahu. Sans ini satu-satunya orang yang bisa dimakan dengan instant. Tapi Keyboy. Mungkin aku ke arah Keyboy. Keyboy dia langsung sigap. Dia langsung cover dengan seluruh utility yang dia miliki. Yang akhirnya dari sosok Marky dia memang kebal terhadap physical. Tapi untuk dari physical ini miliki dari seorang Sans. Ini terlalu burst Profesor. Ini gak bisa dibendung sama Marky dengan ada item seperti ini. Bahkan Wind of Nature aja dia belum punya. Dan itu yang sebenarnya diketahui oleh Keyboy. Dia cuma buka pasang badan. Biarin semua damage-nya masuk ke arah Keyboy. Dan ngebiarin Sans untuk memberikan damage magic dari area belakangnya. Selama Sans tidak tumbang tentunya Marky. Di sini masih bisa dibalaskan dengan damage yang dimiliki oleh seorang Sans. Tapi... Masalah utamanya adalah Sans selalu mencari aboy. Itu dia. Dengan IMU dia masih bisa lockan satu routing fight. Dan tujuannya adalah untuk overextend. Dan ketika dia mencari hal tersebut celahnya dimaksimalkan oleh Marky Bek. Ya masalah utamanya juga Kyrie kalau dari tadi yang kita lihat. Dia benar-benar mencoba untuk berusaha mengambil takeover Lordnya. Karena mereka tahu Onyx kuncian di Lordnya benar-benar kuat. Dan mereka selalu memenangkan matchup ketika ada Lord. Tapi kali ini dengan Geekvamp yang melakukan all-in terhadap Kyrie-nya. Mungkin bisa menjadi sebuah jawaban. Apakah benar-benar akan all-in? Karena posisi tiga pemain dari Onyx masih berada di area mid-nya. Sementara aboy dan juga Luke akan terus memberikan pokok damage ke arah Kyrie. Dan Lord akan di-reset begitu saja. Oke di-reset. Tapi Nyle masih mau lebih. Menurut ke arah belakang, pokok damage terjadi. Menurut ke arah Luke. Virang armornya tidak ada. Nolak sisa Nity. Akan coba dimaksa. Upress wordnya membuat suara Luke flicker. Dan panggil di depan sana out of the way. Mark K. Terperangkap oleh Keyboy. Happy birthday. Dan the Royal dituarkan untuk mundur. Para pasukan dari Onyx membalas kembali dengan nolak yang dimiliki. Balai tertinggal bersama dengan Luka. Tidak ada jalan pula. Shatau terjadi. Tersisa dua player dan three Lord for team Onyx. Wah penculikan yang begitu manis dari Onyx. Dengan satu buah onward. Dan juga Archie Ather menangkap target yang benar-benar tepat banget. Marky langsung hilang dari area pertempuran. Dan bahkan Onyx langsung memaksakan teamfight yang berkelanjutan Profesor KB. Ya tujuan dari flicker Keyboy yang mahal harganya. Menuju ke arah Marky. Marky-nya bawa sprint. Bukan bawa purify. Sehingga tidak bisa menghilangkan efek CC yang begitu banyak dari Onyx. Three Lord di menit yang ke-14 kali ini. Tentunya bakal jadi Lord and Henge yang sangat menarik. Karena CW di belakang masih belum bisa disentuh. Full barrage-nya ready. Flickernya ready. Dan setup-nya masih banyak. Keyboy masih bisa arch-shatter. Masih ada tahun juga dari Kyrie. Dan kita juga bisa melihat dari instant replay-nya. Bagaimana cepatnya dengan full barrage stack yang begitu benar-benar membantu CW. Untuk menimbulkan damage yang sangat tinggi. Dan Ixia yang awalnya di regulasi 0%. Sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari beberapa pemain gold laner-nya. Gak cuma Sive tapi juga CW. Dan Netherrealm dari seorang Suns. Ini timingnya benar-benar pas banget. Karena dia nunggu. Aboi menggunakan Netherrealm terlebih dahulu. Baru dibalaskan karena mereka tahu. Kalau gak punya Netherrealm. Tentunya Aboi tidak bisa menyelamatkan hidup dari pemain-main Geek Farm. Malah Onyx yang akan bertahan di teamfight yang cukup lama di area orange buff tadi. Dan sekarang Lord sudah mulai bergerak masuk ke area mid-base dari Geek Farm. Oke, bakal coba dipasang. Berjukan base turret. Mereka tidak mau komen. Tapi mereka memilih untuk mendapatkan objektif dulu. Di top dan di bottom mereka sudah terdorong. Jadi mereka akan ngebayang time supaya Geek Farm ini fokus ke arah Lord-nya. Lordnya diselesaikan tapi Super Minion belum selesai. That's why mereka akan mendapatkan start tidak langsung malang di depan sana. Booth masih bisa diselamatkan apakah di dalam tumpul para stroke cewek. Lassie Sanity jadi decoy. Prasal mendapatkan bargi dan bakat cewek. Kali ini masih coba untuk bertahan dengan ada win of danger. San, gila San. Dengan winter treasure mempunyai time. Agar bisa menyelesaikan dengan baik tugas para onyx. 2 game is real. Team Park yang terpisah. Dimana Luke berfokus terhadap cewek. Tapi di sisi lain Sans. Benar-benar menghentikan pergerakan lini belakang dari tim Geek Farm Profesor KB. Ya tujuan dari pergerakan yang terpisah seperti ini.